Selamat datang, pelajaran. Subscribe channel Matematika Junior. Selamat datang. Masih locking. Kemudian kita pilih kali ini kita mau membahas tentang materi di kelas 8, bab pertama yaitu tentang pola bilangan. Jadi di kelas 8 ini bab pertama yaitu tentang pola bilangan. Nah ini dia sudah muncul. Soal yang pertama, dalam suatu gedung pertunjukan. Let's do it with Matematika Junior. Baik, kita mulai pembahasan soal AKM yang pertama yang terdapat pada kelas 8, pada bab pertama yaitu materi pola bilangan. Bagaimana soalnya? Mari kita bahas. Gedung pertunjukan. Gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama, terdapat 8 kursi. Baris kedua, 12 kursi. Baris ketiga, 11 kursi. Baris keempat, 15 kursi. Baris kelima, 14 kursi. Dan seterusnya, mengikuti pola yang sama. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini gedung pertunjukan anak. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Langkah pertama, kita tulis dulu banyak kursinya dari baris 1 sampai baris ke-9. Baris pertama tadi ada berapa kursi? 8. Oke, kita tulis. Baris pertama ada 8 kursi. Baris kedua, ada 12 kursi. Kemudian baris ketiga, ada berapa anak-anak? 11 kursi. Baris keempat, ada 15 kursi. Kemudian baris kelima, ada 14 kursi. Dan seterusnya, ini sampai baris ke-6. Tidak tahu. Ini baris ke-7. Tidak tahu. Baris ke-8. Juga tidak tahu. Kemudian baris ke-9. Juga tidak tahu. Masih belum tahu ya. Sekali lagi, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9. Mengikuti pola seperti ini. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Paling belakang, tadi kan ada 9 baris. Berarti yang paling belakang adalah baris ke-9. Ini ada berapa kursi. Nah, untuk mencari banyaknya kursi pada baris paling belakang, kita amati dulu polanya. Terkadang kita perlu menggunakan rumus. Terkadang juga tidak perlu menggunakan rumus. Asalkan kita bisa menemukan pola yang tepat dari tiap soal pola bilangan ini. Ini ada angka 8, 12, 11, 15, 14, dan seterusnya, dan seterusnya. Bilangan berapakah yang tepat? Nah, kita amati pola bilangannya ini. Mungkin dari sobat matematika JR sudah ada yang menemukan. 8 ke-12, kemudian ke-11, kemudian ke-15, kemudian ke-14. Nah, ini diisi berapa ya? Mungkin ada yang sudah menemukan. 8 ke-12 ini bertambah 4. Perlu diketahui bahwa pola bilangan ini tidak selalu tambah, kadang juga bisa kurang, bisa kali, dan bagi. Asalkan polanya itu sama, konsisten. 8 ke-12 ini bertambah 4. Kemudian 12 ke-11 ini berkurang 1. 11 ke-15 bertambah 4. Kemudian 15 ke-14 berkurang 1. Ini jadi bertambah 4 berkurang 1. Bertambah 4 berkurang 1. Kalau dari baris ke-1 ke baris ke-3, kemudian baris ke-3 ke baris ke-4, polanya bagaimana? 8 ke-11 berkurang 1. 8 ke-11 berkurang 1. 8 ke-11 berkurang 1. Betul. Bertambah 3. 11 ke-14 bertambah 3. 11 ke-14 bertambah 3. Betul. Ya, ini konsisten ya. Jadi bertambah 3. Bertambah 3 terus. Jadi kalau 14 ini ke sini ke pola selanjutnya. Lompat 1 ya anak ya. 14 ke sini ini bertambah 3. Nah. Jadi ini diisi berapa? 14 tambah 3. 17. Oke, 17 sudah ketemu. Kemudian. Lompat 1 bertambah 3 lagi. 17 bertambah 3. 20. Tuh. Nah, selesai. Jadi. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Baris paling belakang ketemu sebanyak 20 kursi. 20 kursi. Kalau mau mencari kursi pada baris ke-6. Bagaimana caranya? 8 ke-11 bertambah 3. 11 ke-14 bertambah 3. Baris ke-1 ke baris ke-3. Berarti kalau baris ke-2. Ini ke baris ke-4. 12 ke-15 bertambah berapa? Sama bertambah 3 juga. Sama bertambah 3 juga. Di 15 kesini. Juga bertambah 3. Berapa? 15 tambah 3. 18. Kemudian. 18. Kemudian. Ke-16. Kemudian. Bertambah 3 juga. Berapa? Oke. Oke jadi yang ini 21 nah sudah kita lengkapi semua banyak kursi dari baris ke-1 baris kedua baris ketiga baris ke-4 baris ke-5 baris ke-6 baris ke-7 baris ke-8 dan baris ke-9 baris atau baris yang paling belakang itu terdapat 20 kursi Oke sobat matematika JR Alhamdulillah kita sudah mempelajari satu soal tentang pola pilihan soal AKM tanggap pola pilihan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk menahan ini bermanfaat sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya thanks for watching the team to take a junior youtube channel please like share and subscribe